Halo teman-teman, selamat datang di channel youtube kami, Davarpedia Pada kesempatan kali ini, kami akan memberikan tutorial kepada teman-teman Cara convert alias mengubah video yang semula berformat MKV menjadi MP4 Nah, cara yang akan kami paparkan disini adalah dengan memanfaatkan aplikasi pada HP Android Selain menjadi format video yang paling populer, MP4 ini rata-rata adalah format yang biasa dipakai Untuk mengeditkan video ya, sehingga apabila video yang akan kita edit semisal bukan MP4 Seperti contohnya disini apabila menggunakan kinemaster dan format video tersebut adalah MKV Maka sebelum itu perlu dilakukan convert ke MP4 terlebih dahulu Nah, kebetulan saat itu MKV merupakan format video hasil dari perekaman layar Dengan menggunakan salah satu software pada laptop, yaitu OPS Studio Oleh karena itu, apabila teman-teman mengalami kesulitan pada saat hendak meng-convert video Yang semula berformat MKV menjadi MP4 Nah, kalian bisa simak langkah-langkahnya sebagai berikut Langkah pertama, teman-teman download terlebih dahulu aplikasi yang bernama Video Converter Kalian bisa temukan pada Google Play Store Atau bisa klik link yang sudah kami siapkan pada kolom deskripsi video ini Apabila sudah terinstal pada HP kalian, tangan saja kita buka aplikasinya Nah, seperti ini kira-kira tampilan pada laman depan aplikasi Video Converter ini ya Langkah selanjutnya kita pilih pada opsi Video Converter yang di sekelilingnya berwarna merah ini Pada laman ini kita pilih video yang nantinya akan kita convert menjadi sebuah format MP4 ya Contohnya disini kami memilih video yang ini saja yang berformat MKV Apabila sudah, kita pilih pada opsi Down yang terletak pada bagian pojok kanan bawah Sehingga tampilannya akan menjadi seperti ini Pada opsi yang pertama, di bagian atas sendiri Teman-teman bisa memilih format yang akan digunakan nantinya Ada banyak sekali opsi yang dapat kita pilih Contohnya disini kami memilih MP4 Pada opsi selanjutnya, kita bisa memilih resolusi video Lalu ada opsi untuk mengatur frame rate Atau bisa menambahkan subtitle pada video Kemudian ada opsi Audio Track Pada kolom Advanced, tersedia beberapa opsi pilihan lagi Di antaranya adalah Video Codec dan Audio Codec Dan pada menu yang terakhir, tersedia opsi Compress Nah dengan menggunakan fitur Compress ini Teman-teman juga bisa mengecilkan ukuran video Dengan mengatur video bitrate dan audio bitrate Di bawahnya teman-teman bisa melihat Estimasi ukuran video yang telah di Compress Nah apabila penyesuaian pada video yang akan di Convert sudah selesai Teman-teman bisa klik pada opsi Convert di bagian pojok kanan bawah Lalu teman-teman bisa memilih kecepatan Convert Setelah itu kita bisa mengatur nama file Contohnya seperti ini Nah apabila sudah, kita pilih pada opsi Start Now Untuk memulai proses Convert Video Nah langkah berikutnya, kita hanya perlu menunggu Sampai proses Convert ini selesai ya Apabila proses sudah selesai Maka akan ditampilkan bacaan seperti ini Processing Successful Di bawahnya juga ditampilkan ukuran file video Yang sudah kita Convert Sekaligus kami tadi mengompressnya juga ya Nah saat ini kita sudah berhasil ya Untuk meng-convert video yang berformat mkv Menjadi sebuah format mp4 Setelah itu kami akan coba cek ya Untuk memastikan video ini sudah berhasil ter-convert Saya akan coba buka file manager Nah hasilnya menjadi seperti ini ya Video sudah berubah menjadi format mp4 Untuk letak file video yang sudah berhasil ter-convert dengan menggunakan aplikasi ini Maka video tersebut akan diletakkan pada folder yang bernama Video Converter Baik cukup sampai disini tutorial kali ini dari kami Nah apabila ada hal yang belum jelas Ataupun ada hal yang ingin ditanyakan Silahkan teman-teman bisa sampaikan melalui komentar di bawah ini Sekian dan terima kasih Sub indo by broth3rmax